Terima kasih telah menonton Lagu Sampai Kapan ini tuh sebenarnya menceritakan tentang hubungan yang perlu ditanya nih sampai kapan sih digantungin gitu lah Jadi kayak buat kalian-kalian yang sedang di ghosting atau ya yang menunggu kabar nih orang bisa gak sih nih tolong kasih kepastian gitu Nah cocok banget buat dengerin lagu Sampai Kapan gitu sih Nah iya jadi ini adalah lagu remake pertama aku ya Waktu itu tuh kayak terjadi begitu aja gitu loh Kayak mengalirnya tuh cepet banget Kayak awalnya cuman ditanya Coba deh Zip dengerin lagu ini gitu Terus aku kayak Awalnya ragu tuh Awalnya ragu sampai akhirnya di Diakinin lagi untuk coba nyanyiin lagu ini gitu Terus Pas eksekusi pas lagi recording Ternyata asik banget nyanyiin lagu ini gitu Aku merasa kayak Aku tuh bisa Kalau diibaratin ya Dikasih matras Terus aku guling-guling udah tuh disitu Karena aku bisa ngapain aja Aku bisa Explore seenaknya aku gitu Aku bisa riff and run kayak apaan tau gitu Terus aku juga bisa Memecah-mecah belahkan suara Alias pecah suara Dan disitu kayak Memang Kayak canvas kosong yang siap untuk aku coret-coret sih Gitu Oke prosesnya ini sebenernya karena memang kan lagunya udah pernah dibikin Dan pernah dinyanyikan juga sama orang sebelumnya Dan Sebenernya aku tuh dulu tuh gak tau Kalau misalnya lagunya tuh lagu remake Jadi kayak Tiba-tiba Nyanyi wah enak gitu Terus Terus tuh Ternyata aku baru tau Kalau lagunya tuh remake gitu Habis itu Proses pengerjaannya itu Karena memang lagunya udah ada Dan sudah matang juga Dari demonya pun Aku ngedengernya kayak Udah oke banget Jadi tinggal aku ikutin alirnya Eh alirnya Alurnya Yaudah Jadinya mengalir aja gitu Sejujurnya Aku itu Nyaman untuk nyanyi Lagu apa aja gitu Maksudnya Bellet aku suka Ngebeat juga aku suka Tapi disini tuh Gimana caranya aku tuh bisa menyesuaikan sama setiap lagu Genre apapun itu Dan Kalau ditanya sukanya yang mana Aku itu Suka dua-duanya gitu loh Cuman Mungkin kalau Mungkin kalau lebih nyaman Aku tuh lebih nyaman sama lagu yang Ngebeat Kenapa? Karena Aku merasa Aku tuh udah langsung Terbayang-bayang sama panggung Aku tuh cinta banget Sama lari-larian di panggung Itu kayak aku ngerasa kayak Aku pengen banget Mengembalikan energi Yang orang-orang sudah berikan kepadaku Lewat Stage act aku Jadi tuh kalau misalnya dikasih lagu yang ngebeat Itu aku Berjanji akan bertanggung jawab Untuk mengembalikan kembali energi yang udah kalian kasih Tidak ada Kitaи Kita Kita Kita